candle belum berubah atau jadi merah jadi tetap di hold ya ini juga candle belum menjadi merah jadi kalau tujuan yang saya ciptakan ini untuk psikologinya saja psikologinya ini pernah terjadi gila-gilaan kalau kita dapat saham seperti nickel tahun lalu kalau tidak salah ya, kalau sekarang lagi kurang tapi kalau tahun lalu nickel seperti ini ini bisa kita pakai untuk tradingnya kalau tidak salah, enough ya atau apa sih, lupanya naik gila-gilaan lupa aku maklumlah sudah tua seperti ini ya nah ini kelihatan sekali jadi kalau candle ghost ini terdiri dari warna merah pink, hijau-pucat, hijau lebih gelap nah kalau sudah sudah naik di atas 45% saya biasanya akan lanjut menggunakan candle color ya jadi saya tidak peduli lagi signal ghostnya saya akan cuma menunggu candle merah nah ini candle merah bisa tanda untuk exit oke itulah tanda merahnya akhirnya kita keluar disini ya 300% enak ya jadi lebih psikologi kita psikologi kita gak gampang terombang ambing ada orang suka denger news wah ini bahaya wah itu gak perlu takut kalau gue stradet jadi gak perlu takut wah belum belum warna merah ngapain gue ngapain gue takut gitu saya pada saat dia sudah naik 100% sudah tinggal luar warna merah aja nah kalau dia luar warna merah disini ya aku boleh buat 100% nya mungkin turun jadi lah 80 atau 85% ya oke nah sudah saya jelaskan candle nya BBK atau ghost ini ada di BBK ada pun di ghost infinity atau gift jadi sudah banyak sekali trading style gift yaitu menggunakan signal buy sell contohnya ini atau apa sih ya nah ini contohnya wah ini belum ada bentar ya tunggu bentar oke oke nah ini contohnya jadi signal gift ini sebenarnya dia mencari breakout lengkungan breakout lengkungan dan juga breakdown lengkungan dan breakout lengkungan ya contohnya oke nah seperti ini jadi saya pertama memakai sistemnya yang kayak gini jadi kalau ada signal buy signal sell saya keluar itu namanya ghost infinity ya atau sering saya sebut gift nah gift ini ini sistemnya cuma buy sell sesuai signal tetapi kalau dia naik melebihi 45% saya akan ignore signal mulai masuk ke mode 2 mode 2 mode 2 apa jadi kalau dia naik terus tanpa tidak berubah jadi warna merah saya tidak akan keluar jadi kalau dia berubah jadi warna merah ya keluar oke simpelnya gampangnya gitu jadi saya banyak sekali menganut sistem ada yang pertama menggunakan kuantitatif training system kedua menggunakan sistem yang ini saya ciptakan dan ketiga adalah menggunakan sistem weekly gift jadi balik lagi kalau dia sudah mencapai 130% atau 125% cuannya maka sistem candle color ini saya ignore lagi baru lah jadi balik ke mode 3 apa itu mode 3 mode 3 itu sebenarnya sistem gift juga sama cuma tidak pada posisi daily tapi pada posisi weekly jadi kita merubah dia punya time frame menjadi weekly nah kira-kira kayak gini jadi kalau kita misalnya nah kayak gini lah jadi pada saat dia mencapai misalnya daerah sini dia mencapai misalnya 130% maka saya rubah dari sistem color candle menjadi sistem weekly jadi ini menggunakan weekly ya kenapa? ini adalah mode 3 jadi saya ada 3 mode pertama mode 1 yaitu buy sell buy trading system signal selama dia dibawa 30% 40% saya tetap jual tapi kalau dia sudah naik 45% ke atas atau tidak menggunakan signal ghost nya lagi saya akan menggunakan color candle nah setelah dia mencapai saya merubah lagi menjadi weekly gift nah weekly gift ini akan keluar kalau ada signal sell atau segitiga tadi yang berlawanan sama ini ya jadi itulah gift yang saya sering pakai salah satu tool saya nah sudah tahu 3 mode yang saya pakai jadi mode pertama itu lebih kemana? lebih ke signal buy sell kuantitatif ya kuantitatif nah ingin saya sampaikan sistem trading saya ini bisa melihat bisa melihat akumulasi harian atau bisa jam-jaman mari kita lihat jam-jamannya ya ini dia jam-jamannya jadi setiap warna hijau histogram ini adalah satu jadi kalau ini segini bisa saja satu sesi satu sesi gak ada buangan ini sesi misalnya sesi berikutnya mulai ada sedikit penurunan kelihatan dari sininya tapi dilanjutkan akumulasi kembali jadi ini naik lagi jadi sebenarnya panel ini sama panel ini sama ini versi garisnya ini versi histogramnya jadi dua panel ini sama percis cuma bedanya satu berbentuk histogram satu berbentuk garis nah bukan hanya satu jam saja saya bisa melihat karena menggunakan Qt Capital atau akum produk ini saya juga bisa melihat bahkan lebih bawah dibanding satu jam artinya saya bisa 10 menit 15 menit 5 menit satu menit saya lebih banyak menggunakan satu jam tapi kalau kita pengen melihat 15 menit silahkan 15 menit pun bisa lihat atau pengen lihat kira-kira 5 menit gimana inilah 5 menitnya jadi bandar bertransaksi dalam hitungan menit dan itu terdaftar telah terjadi transaksi secara sah dan didetect oleh Qt akum capital Qt Capital dengan produknya dengan akum dan ditampilkan sebagai plugin yang dimasukkan ke dalam software chat ini ya dimasukkan ke dalam software Ami Broker oke setelah masuk ke software Ami Broker dilanjutkanlah ditampilkan kira-kira saham ABC yang akan naik ataupun turun yang sedang naik ataupun sedang turun dan ini pun kita bisa melihat di saham-saham yang lagi distribusi apa ya saham-saham distribusi contohnya jasa marga BRMS start BRMS kolama kita lihat daily-nya dulu ya biar bisa lihat hourly-nya ntar apa yang distribusi medco ya medco lumayan kelihatan distribusi ya tapi medco ini masih kurang menarik ada lagi yang lain mungkin UNTR ini markup with distribution kayak lead lead juga lagi distribusi ya kelihatan sisi A kayak gini lagi kira nah jadi kita pun bisa melihat ya kita pun bisa melihat per hari ini sudah 4 hari berturut dia distribusi bahkan ini ada akumulasi ringan dan bahkan hampir kira seminggu jadi distribusi makanya dia akan berat untuk melanjutkan ke atas karena tekanan-tekanan buangan dari bandar tapi kalau misalnya di akumulasi ada kemungkinan bisa break out nah lagi-lagi tadi kan saya menunjukkan jam-jamannya untuk di akumulasi ya pada ini pun bisa melihat jam-jamannya ya bisa kelihatan jam-jamannya jadi pada jam April 3 sore jam April setelah makan siang bisa kelihatan nih disini April 3 setelah makan siang bandarnya mulai ada distribusi jadi bisa melihat per jam per jam per jam dan di dominan merah atau hijau kelihatan dominan merah ya karena merahnya rata-rata di atas hijaunya di bawah oke jadi makanya di panel 2 ini menunjukkan trend distribusinya mulai terjadi oke nah itu toolsnya tadi yang saya pertama jelaskan saya menggunakan plugin oke data yang dibahas koasun dimana ya lihatnya secara saya visual banget maksudnya apa ya Santi oke lanjut dulu ya biar kita enggak kemalaman oke nah jadi BBK sudah saya jelaskan jadi setelah cat ini saya tentukan rules peraturan-peraturannya harus di atas give line harus di bawah give line hilang dari tampilan broadcast baru saya ciptakan yang namanya scanner-nya jadi saya menggunakan scanner-nya langsung melacak saham-saham apa yang ada masuk ke dalam BBK hari tersebut ya jadi pada hari tersebut saya explore dan akan muncul saham-saham yang di atas give line yang ada bandarnya ngumpulin yang likuiditasnya cukup baik harus di atas misalnya 5M 6M yang harus ada kemiringan kemiringan itu dalam artian derajat kemiringan ya derajat kemiringan itu contohnya nah ini derajat kemiringan jadi harus ada derajat kemiringan syarat-syarat masuk BBK artinya ada pembentukan higher high higher low dan sebagainya harus ada kemiringan kalau tidak ada kemiringan dia cuma berbentuk datar maka akan dicoret dalam engine tadi oke nah jadi simpelnya BBK itu langsung melacak semua saham-saham yang sedang akumulasi nah kayak gini kan ada kemiringan di atas give line ini give line-nya sudah blue sky ada kemiringan ada mulai akumulasi mulai ada minor minor accumulation itulah BBK nah setelah saya menciptakan scannernya maka itu dilanjutkan dengan memberikannya menuju ke mana ke handphone gimana saya bisa menjual ini ke handphone gitu jadi anak-anak bisa menyewa tanpa harus tanpa harus melihat jerawan dalam atau rahasia dapurnya oke jadi tanpa harus melihat rahasia dapurnya tetap bisa dipakai oleh teman-teman dengan begitu maka saya buka room BBK room BBK itu yang sebenarnya cuma simple yang ada tempat penyewaan android tools broadcast yang dilakukan ini bisa dilakukan periodically ini contohnya setiap berapa menit 15 menit auto repeat nah kalau dia menciptakan setiap 5 menit maka cuaca bandarmologinya akan terlihat gitu ya cuacanya akan terlihat oh dia dari pagi muncul tapi sorenya sudah tidak muncul artinya dari berawan cerah mungkin menjadi berawan mendung tapi ada pun yang tidak muncul di sesi satu tapi di sesi dua dia mulai muncul dalam kegelapan awan yang gelap tiba-tiba mulai cerah dan matahari sinarnya masuk dan dia masuk ke dalam exploringnya BBK ya jadi dia masuk ke dalam exploringnya BBK sehingga dimunculkan dan dikirim ke gadget kalian masing-masing nah simpelnya kayak gitu jadi saya sudah menciptakan peraturannya tentunya saya mau percuma dong kalau kita sudah menciptakan banyak peraturan tapi tidak bisa eksekusi tidak bisa memberikan manfaat selangkanya saya menciptakan yang bisa mendetect tanpa saya harus berada di depan komputer terus jadi kalau kalian lihat kok asum nyantai banget ya jalan-jalan ke mall makan lebih banyak makan ya sih lebih banyak nge-mail ya kok enak banget gitu bukan karena itu karena saya menggunakan server yang 24 jam yang setiap saat saya bisa tahu update update cuaca saham-saham dan tentunya pas kalau saya sudah pegang saya juga akan tahu gitu oh ini masih masuk ke dalam broadcast oke oke ternyata cuma suara ya oh mau lihat muka gue ya oke ntar ya kalau saya sudah ini beli webcam dulu ya baru bisa ngelihat visual tapi ngapain lihat guanya layarnya dong yang penting layar monitor oke saya tadi sampai di mana menjelaskan tentang CLBK saya sudah ngerti ya nah kalau misalnya GD GD itu ada yang tahu apa GD teman-teman apa yang sering saya sebut GD waduh paling cepat si Mark goyang dumang oke goyang dumang itu sebenarnya dia lebih tidak melihat pada catnya lebih ngefokus di volume dan bandermologinya jadi lebih ke kalau versinya Sibai ledakan volume ya cuma bedanya ini ada volume dan juga ada ember-ember lainnya nah kalau kita lihat saham apa itu yang ada ledakan volumenya PPRO ya PPRO ada oke nah kalau dilihat ini kan kalau dilihat ini kan tidak kelihatan ini karena ini bukan volume ini adalah bandermologi kan maka saya taruh saya taruh kok bahasa palembang ini keluar saya taruh cat volume di sini nah kelihatan ya ini adalah volume ya volume nah kalau dilihat di sini emang volumenya meledakan dari sini naik dan meledak kira-kira gitu jadi dia bukan ini saja bukan akumulasi saja tapi dia juga melihat suatu volume yang meledak tadi ada yang bilang MBSS ya coba kita lihat catnya ya MBSS enggak ada MBSS ya tadi bilang siapa sih Elsa ini mah mau ngintip semua nih oh Elsa tapi Elsa ledakannya bukan ke akumulasi ya ini lebih ke distribusi dan tentunya enggak masuk ke scanner saya kan scanner saya mau nyarinya yang ledakan volume dan ada akumulasi bandar ya jadi kalau ini enggak masuk dong enggak masuk kriteria nah SR SN kata si Kiwi Sam Setan itu SR SN nah kayak ginilah ledakan ledakan goyang dumang ini namanya ya jadi goyang dumang itu seperti itu dia menitek suatu peningkatan yang berkali lipat ledakan volumenya dan juga ada bandar mologinya dan biasanya ini sering jadi calon-calon arah jadi jalan jangan takut kalau sudah baru naik 15% naik 12% jangan takut kemungkinan dia sampai arahnya ada cukup besar sekali apalagi kalau kalian lihat sudah masuk goyang dumang dan baru 7% wah itu mah diskon besar itu rata-rata kalau masuk goyang dumang sering arah atau kalau enggak minimal naiknya drastis gila-gilaan soalnya bisa 18% bisa 22% itu yang terjadi goyang dumang jadi udah ngerti ya goyang dumang ada yang masih gak ngerti oke udah ngerti ya goyang dumang itu cuma berfokus pada volume dia berfokus pada volume dan juga dia melacak yang nah jadi kalau udah masuk goyang dumang sudah masuk CLBK sudah masuk apa itu sudah bagus sekali jadi didukung volume didukung pandarmologi dan sebagainya PTBA PTBA hari ini ada buangan di atas rata-rata ya nah pada 2 jam terakhir ada buangan ini sini ya 2 jam terakhir ada buangan tapi karena BBK ini eh karena PTBA ini masih kalau enggak salah di atas gift line ya nah dia masih di atas gift line mestinya enggak perlu terlalu panik dulu ya selama di atas gift line enggak usah panik banget intinya tapi hati-hati karena ada buangan bandar ya takutnya gimana takutnya kayak gini loh ini tuh takutnya kayak gini tapi selama dia enggak turun ini kan turun nih ini kan turun di bawah garis gift line nah selama dia belum turun di bawah garis gift line jadi enggak usah terlalu takut jadi selama dia TA masih oke ya hold dulu despite merah-merah ya enggak takut enggak ada di list lagi kata Santi oh iya dong BBK kan pinter BBK akan bilang sorry saya coret tapi ingat kalau kalian ada barang dan menggunakan BBK teknik yang umur 2 ini kan belum patah trend ya jadi ingat enggak yang saya masuk enggak usah takut itu karena belum patah trend belum patah ke sini enggak perlu terlalu takut walaupun dia hilang dari BBK ya itu pakai mode 2 ya itu penggunaan di room BBK itu Indy Sideway Indy Indy itu bukan Sideway enggak masuk BBK itu pertama dia punya candle-nya di bawah gift line kan kelihatan di bawah gift line candle-nya kedua ada slightly distribution jadi di ini misalnya skor skor akumulasinya ini 9 disini dia turun jadi 8 disini dia turun jadi 7 disini dia turun jadi 6 nah karena sudah masuk angka 6 engine BBK langsung mencoret ini enggak layak masuk ke dalam list BBK ngerti ya jadi banyak sekali persyaratan yang dilanggar oleh si Indy pertama dia turun di bawah gift line kedua skornya akumulasinya menurun drastis jadi kalau dia naik besok ada hijau lagi setinggi ini misalnya maka garis ini angka 6 tadi akan lanjut ke atas jadi angka 7 dan kalau candle-nya juga di atas ini ada candle-nya di atas garis gift line maka dia akan dimunculkan kembali ke dalam BBK list kenapa? karena kemiringannya masih oke akumulasinya mulai membaik baru dimunculkan kembali jadi selama itu persyaratannya tidak terpenuhi dia tetap out oke kita lanjut dulu penjelasan-penjelasan tadi tadi sudah jelasin sampai mana tadi oke CBK goyang dumang nah kita mulai kopi malamnya ya penggunaan sektoral yang tepat menggunakan cacing biologi kita masuk ke fase 2 oke jadi dimana sih menyusun kopi malam dimana sih membuat kopi malam nah ini saya ketik disini nah kopi malam biasanya saya lakukan adalah pertama kali adalah ngintip di roomnya cacing biologi ya saya ada room cacing biologi di telegram sayangnya ini roomnya bukan gratis berbayar room cacing biologi nah ini dia roomnya oke ini roomnya cacing biologi disini ada feed message saya bisa klik komen-komennya apa saya harus minta misalnya pengen lihat ISG-nya atau pengen lihat sektornya atau mau lihat stocknya bisa dilihat semua bahkan bisa lihat jam-jaman harian 15 menit dan mingguan ya bisa lihat mingguan nah pertama yang saya lakukan disini adalah mengetik komen yang mengenai indeks kita dan pro sektoral sektoral performance ya jadi saya ketik ccidxd ccidxd decomposite itu yang saya ketik pertama kali sebelum kita memulai copy malam setelah menunggu dia keluar hasil dari cacing biologi saya forward ke room stc nah ini sudah muncul saya copy saya forward ke room channel smart trainer mana channelnya oke saya masukin ke sini kok gak masuk hello ulang ulang oke forward nah saya ketik lah searching biologi oke saya jadi kalian melihat saya lagi ngasih copy malam tapi di belakang layar sekarang ya nah setelah saya melihat maka saya melihat sektoral apa yang menarik nah yang mana yang menarik menarik itu dalam artian dia berada di area sini ya menarik itu dia berada di area situ itu yang penting pertama jadi kalau bisa menurut siklusnya dia sedang sudah mulai di area sini dan mulai mau menuju ke area sini dan selama dia di area sini di sini masih oke di sini masih oke nah kalau dia sudah mulai menuki ke bawah kurang menarik jadi yang saya cari adalah kepala cacingnya kepala cacingnya itu menuju ke atas belok sedikit ke kanan nah kayak gitulah pikiran berada di mana kalau bisa di daerah sini jadi selama dia masih menuju sini masih kayak gini itu gak apa-apa tapi kalau dia mulai dari sini mulai turun kepalanya jadi kepalanya itu bukan kayak gini tapi kepalanya kayak gini maka itu tidak menjadi pilihan ya nah setelah itu mari kita lihat kira-kira apa yang menarik ternyata yang nilai ini masih oke misilis industri misilis industri infrastruktur masih oke consumer coret lihat kepalanya bukan kepalanya kayak gini kan nah yang saya cari itu begini jadi corek customer mining ini hari tanggal 11 ya kok tadi kayaknya menukik deh ada yang dibanting ya banyak ya DBA atau apa ada yang dibanting ya property basic oke yang lainnya kurang saya lihat mining dulu ya kenapa tadi tadinya bagus ini gara-gara si ghost trader teriak-teriak ini pada banyak dibanting lagi oke mari kita lihat dulu CCS eh bukan disini saya minta ya saya mintanya di room cacing ya mana room cacing tadi saya minta CCSHD mining mari kita lihat apa benar tuh CC oke wah mining memang berubah ya tadi siang naik ke atas dia tadi siang dia tuh kayak gini tadi siang kayak gitu ada perubahan di pendekment akhir itu IISG tutupnya gimana sih car IISG gimana sih apa melemah ya ini composite kira saham-saham mining PT.PR tadi dibuang IMC dibuang juga TINS TINS oke Lantam dibuang enggak Elsa Medco mining apa lagi ya Indy ya Indy dibuang terus yang bobotnya besar itu apa lagi harum dibuang enggak harum enggak adro adro dibuang jadi ada kemungkinan sektoral mining kita itu banyak obotnya di adro sama PT.BA ya dua ini mempengaruhi cacing hemologi sektoral jadi lagi-lagi setelah closing EOD atau sudah tutup marketnya bursanya maka cacingnya jadi kurang bagus oke kita objektif aja ya kalau memang kurang bagus ya bilang kurang bagus kepala cacingnya belum ke arah itu mana sih saya punya channel lupa lagi oke nah jadi tes 1,2,3 oke mining batal karena dia tadinya sempat melekuk gini tapi akhirnya pada pas penutupan sesi dia kepalanya ini kurang pakai Viagra nih kalau pakai Viagra dia bisa kayak gini lagi ya memang lagi apes dia nah jadi kita fokusnya di Missionary Industry Infra Basic Industry cuma tiga ya mungkin Finance bisa diperhatiin tapi Finance belum naik sih belum kayak gini oke tapi sudah mulai menarik dia menuju ke area sini jadi Infra Missionary Basic Industry maka saya ketik kembali oke maka saya ketik kembali di room tersebut saya lihat Missionary Industry Infra Basic ketik disini nah saya ketik begini mining ter eliminir kembali padahal tadi kepalanya sempat memasuki ideal state karena banyaknya SM membuang barang di saham-saham mining terutama PTBA ADRO apa lagi ya tadi ya dan sebagainya maka kepala tadi yang ngangkat akhirnya turun lagi so mining sementara coret oke seperti itulah saya mengetik dan saya melihat kemudian yang saya lakukan adalah mengetik ini ya Missionary Industry Infra sama Basic jadi cuma 3 saja sektor yang over perform terhadap index nah lanjut ke room cacing saya ketik CC S X D Miss Industry saya ketik CC SDX Mutualist Industry nah dari sini akan kelihatan saham-saham apa ya Miss Industry yang lagi naik ya nah lanjutnya saya mencari lagi sektor apa tadi yang di atasnya saya lupa setelah Missionary Industry Infrastructure jadi saya ngetik lagi CC S X D Infrastructure ya nah Infrastructure saya masukin lagi kita lihat hasilnya apa dan yang terakhir tadi adalah apa ya yang tadi yang terakhir Basic Industry jadi saya masuk lagi ke room cacing SCC S X D Basic Industry oke nah akan muncul lagi tiga jadi kita membahas cuman tiga sektoral ini karena kenapa karena cuman tiga sektoral ini over perform ya lebih bagus performanya maka saya langsung nge-forward lagi ke room SCC channel jadi kalian melihat di belakang layar saya ngerjain oke kalian sudah melihat tiga sektoral ini satu dua tiga nah lanjutnya apa lanjutnya lanjutnya saya tinggal masukin scanner simpel kan makanya Ghost Rider itu santai banget gitu tinggal masukin scanner aja namanya CLBK Rotasi ya saya udah nama ininya CLBK Rotasi kenapa saya fokusnya karena ini bukan Ghost Matrix jadi fokusnya cuman ke saham-saham yang persyaratannya dipenuhi terhadap CLBK 1 CLBK 2 dan mungkin Fast Trade-nya juga tapi Fast Trade ini hanya bisa digunakan kalau CLBK 1-nya sudah nyala juga jadi jangan terlalu ini bersiku juga ya tapi boleh boleh digunakan untuk Fast Trade sekitar mungkin 2-3% untuk tektok copet oke yang tadi kita harus lakukan hari Michelinus Industry saya sudah ada listnya disini lihat jadi yang mana sektor-sektornya overperform tinggal saya pilih saja sektor-sektornya misalnya Michelinus Industry setelah sektor saya pilih saya pastikan harinya hari yang terbaru yang terupdate hari ini tanggal 4 bulan 11 oke simpelnya begini saya klik explore oh ya jangan lupa pastikan dia punya date ini nya time frame-nya daily nah disini ini kayaknya si BBK ah si BBK si gajah tunggal ter-eliminir ya kenapa ter-eliminir sudah jelas tadi gajah tunggal ada bantingan ya kalau gak salah oh bukan bantingan masih aman ya ini ya masih aman kalau kayak gini sih menurut saya masih aman kenapa masih aman karena karena kalau dilihat dia punya distribusinya minor terus harga tuh pas-pasan di garis kif persyaratan dari BBK ataupun CLBK tidak boleh pas-pasan di garis kif pelit banget ya sangat pelit sekali harus minimal ada satu tik di atas jadi kalau dia disini satu tik di atas harganya maka dia masuk lagi ke CLBK karena dia tidak masuk karena dia pas-pasan di garis karena pas-pasan di garis maka dia tidak masuk CLBK tidak masuk BBK gak tau BBK masuk gak ya anak-anak BBK masuk gak lagi JTL mungkin gak nah tapi kalau ini sih namanya menurut saya yang boleh yang pegang gajah tunggal itu masih bisa boleh bernapas karena pertama trendnya belum patah kedua buangannya kecil kalau saya ngomong sih boleh di hold ya oke nah kita balik lagi ke screenshot ya tanggal 11 bulan 4 apaan mes ya ya bener dong mau di rotan ya eh mana tadi CLBK nya bener dong oh tadi saya sebut tanggal 11 bulan 4 dimana di channel saya sebutnya jangan salah tulis di channel lagi 11 April bener loh oke lagi-lagi disini gak ada tulis salah disini yang penting ini jangan salah 11 April oke yang saya ngomong ya sudah punya barang ya nah jadi oke saya mengaktifkan apa sekarang yang saya lakukan adalah saya mengaktifkan Snagit Capture ya Snagit Capture ini saya mau meng-capture ini simple kan saya capture dan saya forwardkan kemana ke channel lagi ya simple kan copy malam oke business industry tidak ada di list what happen oke oke saya menjelaskan kepada mereka ya saya tinggal kopas lagi simple kan dan copy malam copy lagi asi oke oke saya tampilkan GJTL karena yang punya barang masih boleh sedikit bernafas negang karena cuma satu persyaratan kecil yang tidak terpenuhi which is candle nya tutupan pas pasan di gift line salah satu peraturan CLBK or CLBK 2 or BBK minimal candle tutupan harus berada satu tick di atas gift line ada kemungkinan light jika out from scanner nah ini yang cukup berbahaya atau harus hati-hati yaitu candle di bawah gift terus ada distribusi yang cukup besar contohnya apa tadi PTPI kalau gak salah atau apa ada distribusi cukup besar jadi sementara ini walau tidak muncul di list masih oke oke aja but jangan lupa pasang TS ketat oke oke ASI masih di dalam list kita lihat cat ASI oke menarik ASI masih menarik ya nah saya lihat ASI ini kenapa menarik karena pertama derajatnya masih naik kedua gift line masih warna biru langit ketiga ada angsur berangsur naik ya ada berangsur berangsur naik walaupun ini masih tahapan minor accumulation ya kenapa saya bilang minor karena ini belum menanjak lebih tapi ini baru early ya ibaratnya walaupun dia sudah naik begini tapi ini secara bandermologi masih early ya jadi minor saya anggap ini minor oke saya ketik lagi di room STC Jim messy oke salah sebut oke sampai di mana tadi saya harus ketik ya oke disini masih early accumulation dan secara TA sudah oke secara bandermologi harus melihat beberapa hari ke depan apakah semakin serius atau tidak oke lanjut ke sektora berikutnya saya scroll ke atas ini masih bisa melihat layar saya enggak nih teman-teman masih bisa melihat ya screen telegram saya infrastructure oke berikutnya kita diskusi tentang infrastructure oke infrastructure lagi-lagi di scanner saya tinggal simple saja masukin infrastructure tada dapat kan tinggal tekan oke dan tekan explore dapat sudah beres jadi copy malam itu simple banget dan mudah banget sebenarnya yang susah itu toolsnya banyak kalau ini dalam hitungan sekejap aja oke telkom masih di dalam list oke sedikit banget hari ini ikannya ya infrastruktur mari kita lihat telkom punya chat oke hari ini sebenarnya kalau dilihat sih tadinya akumulasinya lumayan kenceng tiba-tiba di sesi 2 ada buangan ya nah ini salah satu buangannya di jam-jam terakhir sehingga dia punya akumulasinya tebel tadi tadinya mungkin akumulasinya habis ini terus ke channel sesi 2 ada buangan dia turun lagi jadi histogram akum ini memang bersifat live ya jadi kalau dalam hitungannya ada yang buang barang ini akan turun tadi dari setinggi ini mungkin turun jadi setinggi ini bisa saja ya jadi tergantung dari bandar-bandarnya kalau bandar-bandarnya buang barang ini akan turun sampai turun seperti ini contohnya saja jadi tadinya saya kasih warna hitam saja biar kelihatannya lebih jelas oke jadi kalau dia akhir sesi dia ada buangan maka ini akan turun guys kelihatannya turun ya saya gambarin sekarang oke tapi tapi apa tapi ini masih dikategorikan akumulasi walaupun turun oke nah kalau dia berhari-hari akumulasi itu bagus oke nah sekarang kalau telkom saya mau nulis apa saya harus nulis bahwa ini masih minor accumulation masih minor accumulation ya jadi saya harus ketik di row oh catnya aja belum saya copy paste telkom telkom secara TA masih oke secara bandermologi tadi siang C sudah mencapai medium state accumulation sayangnya di akhir sesi ada yang buang barang sehingga tadinya histogramnya hijau cukup tinggi akhirnya kendor kembali oke tetapi tetap oke selama di atas give line dan semoga masih terjadi accumulation hari-hari berikutnya let's see oke artinya whole aja yang punya telkom so far masih accumulation minor ini saya edit menjadi minor accumulation oke bisa di edit dan sebagainya simple kan copy malam nah kita lanjut yang terakhir wah yang terakhir apa nih yang terakhir tadi basic industry oke kita lanjut ke basic industry yang saya lakukan simple saja masukin basic industry dan tekan tombol explore dalam hitungan detik muncullah beberapa saham kayaknya yang paling bagus masih miskin industri pasti karena lumayan banyak beberapa saham yang ada ya dibanding dua tadi oke saya ketik lagi apa ini tadi basic industri akhirnya akhirnya gak pelit ngelis ngelis saham-saham dibanding in dua di atas tadi artinya artinya p cipi cepin wow kire saya tinggal kopas aja titik judul titik judulnya cipin INKP INTP wow seksi banget INTP INTP apa lagi tadi INKP INTP Tegim dan BRPT oke Tegim pantai oke Tegim BRPT BRPT yang terakhir kayaknya BRPT saya udah informasikan kemarin hari ini apa kemarin hari ini lupa saya kemarin lupa waktu kacau kalau gak salah di atas ini saya pernah informasikan BRPT tanggal berapa ya oke tanggal 10 bo eh tunggu ya tanggal 10 kemarin dong nih keren kan ghostrader tanggal 10 saya ada informasikan BRPT ini mana sih ini oke oke nah saya ada informasikan kemarin ya tanggal 10 bahwa ini ada potensi menuju ke area sini ya jadi saya bilang ada potensial spreadnya white ke atas ya kemarin dan hari ini naik juga dia keren oke jadi BRPT udah kemarin memastikan oke lanjut ke bawah kita kasih analisa ya cepin hole aja yang ada barang kan sudah dari kemarin nah supaya saya memberitahukan cepin itu sudah berapa hari saya tinggal klik ini aja saya masukin cepin dan saya lihat current simbolnya saya lihat aja misalnya lembar kebelakang atau 7 bar kebelakang lembar kebelakang kayaknya kayak gitu lah kira jadi close nya bisa ketahuan dari 35 35 sampai 3760 dari pertama kali nge-list di dalam ghostmetric ya atau dalam FCC eh FCC lagi channelnya STC oke lupa lagi tadi basic industry apa lagi harus di ini kita lihat di sini oke loh salah lagi mana nih oh harinya kita butuhnya cuma hari ini saja ya INKP INKP nah inilah yang saya ngomong tadi kenapa dia masuk karena dia di atas gift line dan ada akumulasi ringan ini mungkin masuk ke ini 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 oke dia masukkan dalam CLBK1 CLBK2 masuk semua ya jadi saya ngomong apa di sini ini INKP sudah hampir 3 hari akumulasi 3 hari ya kalau di sini dilihat ada 3 hari dan harga mulai oke berada di atas garis gift kembali terus candle-nya pun berwarna pink which is ada kemungkinan potential reversal so INKP boleh diperhatiin secara dekat oke baru INKP lho boleh INTP INTP oke kita lanjut ke INTP ya INTP sudah gak usah di omongin masih oke TA oke bandarmology oke hold aja selama muncul di list masih aman INTP aman kenapa aman jelas-jelas akumulasinya kuat sekali lihat ini ini di atas rata-rata nih kenceng nih padahal ini kan ya you know lah sahamnya blue chip juga kan kalau kita lihat ini aduh kenaikan udah hampir 20% jadi yang mau masuk baru masuk telat jangan maksa ya ini khusus yang sudah punya barang saya harap mereka ngehold aja selama dia di atas gift line dan akumulasi masih bagus hold saja untuk yang sudah pegang ya kalau yang baru mau masuk hello kemana aja oke oke yntv sudah tekim 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 sama nkp ini mirip ya kalau gak salah nkp sama tekim kertas semua ya oke tekim adalah eh tekim adalah secara chart juga sudah oke nah saya lihat jam-jamannya ya oke bagus nkp jam-jamannya nah ini ada buangan dikit tapi sama-sama oke lah jadi tekim boleh dipantau ketat tekim dulu baru nkp almost dua-duanya oke tekim sudah dan yang terakhir brpt ya brpt lagi-lagi sudah dikestokan kemarin jadi brpt sudah dikestokan kemarin masih bagus semua brpt masih bagus dan jangan lupa kalau kalian scroll ke atas saya saya sudah ada call brpt kemarin ini pasti oke oke t-astron accumulation oke medium ini sudah ya medium ini sudah medium ya sudah mulai serius yang dimasuk medium itu sudah mulai agak serius bandarnya mulai ya konsisten lah gitu ya oke nah seperti itulah FCC mari kita lihat goose matrix simple kan goose matrix gue bagiin bubar oke yang pastiin dulu hari ini tanggalnya benar dan dia punya AFLnya benar dan tinggal scan simple kan sambil itu nunggu scan kita bisa baca ada yang kurang atau yang kurang ya ya ada yang kurang ya Oke, ternyata banyak juga ya di tempat lain ya Jadi benar-benar kita memakai yang seperti biasa Yaitu menggunakan sektoral, menggunakan cacingmologi Tapi lagi-lagi ghost metric lebih gila lagi dia menitek hampir ke semuanya Jadi lagi-lagi beruntung ada ghost metric Dan saya biasanya memprioritaskan CLBK2 ya CLBK2 dulu, nah habis itu baru Yang mana yang banyak Kayak gini, saya baru lirik ke sebelah sini Ya, saya lirik apa sih ini? Krill, Viva misalnya ya Terus gue lihat lagi ini apa sih ini? Gue lihat lagi ini Tins Saya rata-rata ngelihat cuma kayak gini doang lebih banyak Ininya SMRA, Antam Terus saya ngelihat lagi ini Apa nih? Mata gue Cepin Lihat lagi ini apa nih? INKP ya Dan melihat lagi ini BRPT ya, INTP atau BRPT? BRPT Ini saya lihat lagi BRPT ya Mata Tidak Mulai ini Tersai ini Jadi intinya saya Ngasih Ngasih Favorit itu Biasanya ngelihat begitu Ya Ngelihat kira-kira siapa yang paling banyak Terus saya lihat catnya lagi Jadi saya nggak langsung lihat Bener-bener Dari Mesin semua ya Jadi saya Apa yang saya lakukan? Biasanya saya ngecek satu persatu lagi Jadi misalnya 98% Itu By Ini Ya Ini 98% Dicarikan oleh engine Saya masih minta 2% 2% ini apa? Inilah namanya State of Art Saya melihat catnya langsung Melihat tingkat keseksiannya Saya melihat tingkat keseriusannya Apakah serius banget Bandarnya TA-nya masih oke Dan sebagainya Jadi itu Jadi itu yang saya Biasanya Saya bagikan Oke kita bagikan dulu ya Bagikan dulu Lagi-lagi saya Capture screen ya Saya capture screen Wah nggak bisa capture semua ya nih Halo Biasanya bisa Karena ada yang namanya FCC ini dia menganggap Expo ke CSV ya Nggak keren dong Gak muncul tuh dia punya ini Oke Gara-gara ada Windows lain Scrolling Print screen Iya print screen aja lah Coba ya Semoga Print screen kan nggak dapet di bawahnya Bawanya nggak dapet dong Masukin ke Microsoft Word Bisa apa? Edit select of Block Copy Semoga bisa ya Ini gue nggak pernah nyoba loh Semoga Wah Kacau 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 Oke lah Coba nggak ada warna ya Oke Gak ada warna ya Oke lah ya Atau mau diwarnai aja Abis close aja ya Bisa dong Ini kan ngasih contoh Ngasih contoh Kopi malam Oke Oke Saya tahu caranya Jadi agak Repot Oke Ini ke Highlight Oke Oke Udah saya ini lagi deh Saya explore lagi Habis itu saya screen capture Di combine stitching Combine stitching Tukang jahit dong Tepaksa Oke Oke Saya ini selain trader Saya juga jago edit 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 Je Oke 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 Ngeri sana Ngeri sini Kalian melihat saya Ini Biasanya Itu langsung di Paste ke channel Cuma karena Ada FCC Windows Dia nggak mau Nangkep Terpaksa saya Menggunakan cara lain Cara lain itu adalah Simpelnya Adalah Tepak Sampai ke Sini Sampai ke Boga Ya Dan Sudah masuk sini Saya capture lagi Dari Boga Ke bawah Oke Seperti itulah Amin Teaching ya Oke Markenjak ngobrol Kelihatan jadi Oke Boga tadi Mana Sampai ke Boga ya Ini PTPP Copy Stitching Di bawah sini Mau pastiin Dia punya image Canvas Itu harus cukup Tingginya ya Oke Mestinya sudah cukup Bawahnya Pastiin Wah ini butuh Keteritian tangan ini Oke Pas Oke pas Setelah pas Yang setelah itu adalah Langsung Flatten dulu semua Jadi dia merging Jadi satu Dan saya cop Ya Saya cop Saya pastikan Saya cop Ke atas sekali Dan jangan sampai Kena Yang cop Bawahnya Oke Cop Waduh Lupa saya Sudah benar ya Sudah benar Sorry Kira ini CLBK2 Ternyata copet 2 Ya jadi Saya fokusnya memang Di CLBK2 ya Saya biasanya Disorti dari CLBK2 Biar dia muncul Banyak disini Nah Sekarang Sudah bisa Ngepost Di Ghost Matrix Tanggal berapa nih 11 April 2018 Ya Nah Sekarang Favorit founder Of today Harus kita lihat Kembali Oke Biasanya saya lihat ini dulu Dan saya lihat Cat Bagus Lihat detik-detik terakhirnya Masih bagus Maksudnya jam-jam terakhir ya Maka saya ketik Favorit Favorit stock Of tonight Favorit stock of tonight Oke SMRA Lanjut Masih saya pilih SMRA Karena masih Oke Antam Mari kita lihat Antam Masih oke Saya ketik Lagi Antam Kenapa saya ngambil lagi Karena Menurut saya Ini kenaikannya Belum baik ya Misalnya kayak gini Ini kan Turunnya udah lumayan nih Turunnya udah lumayan nih ya Kamu lihat ya Nah Turunnya udah lumayan Masa baru naik lagi Apalagi Ada bandarnya masuk Masa sih gak bisa gitu Jadi Menurut saya Probabilitas ini masih cukup Bagus Untuk melanjutkan Tapi ya Namanya manusia Bisa aja salah ya Jadi manusia aja bisa salah Oke Jadi Antam Saya juga ketik Oke Antam Sudah disini ya Tapi belum saya enter ya Saya masih mencari kan Nah jadi kalian tau ya Kenapa agak lama ya Karena saya belum enter Saya masih lihat Rimu salam setan Jangan lah Rals Enggak Ada ini Rals Rals Menurut saya belum Ini Cepin Wah cepin mah Udah gak usah ngomong lagi Nah biasanya Kalau sudah naik kayak gini Gak mungkin dong Saya tulis di My favorite tonight Karena ini memang Seksi banget Cuman kalau Saya suruh ini Kasian gitu Ntar ketemu Momentumnya yang jelek Orang yang masuk terakhir Ya kalau ada cuannya banyak sih Gak masalah kan CTRA Kurang Karena ada buangan Wah Tiga jam terakhir ada buangan CTRA Hati-hati Tapi masih di atas Gifline Cuman secara Banermologi mulai Mulai kurang Menarik ya Saya cari yang ini Banyak INKAP Oh INKAP ini Ada buangan dikit Pas Penutupan Saya gak mau Ada penumpuan Buangan jam-jam terakhir Kelihatan Bandarnya masih ragu Ya Simpelnya gitu ya Bandarnya masih ragu Kenapa harus Kita wak Ini gitu kan BRPT Nah BRPT ini Masih Oke Saya masukin BRPT Ya apalagi Lship Oh Bagus sekali Lship Tuh liat Oke Ada penting lagi Lship Oke Secara TA Di atas Gifline Lship Masuk saya masukkan BRMS Kurang Karena dia masih mendatang ke bawah PPRO PPRO oke Karena dia Buangannya pun tipis ya PPRO masuk ya Kalau gak salah PPRO masuk Oke Wood 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 memang udah naik tinggi nih Sebenernya sexy juga Wood ya Cuman ya kan Ada 2 jam terakhir Buangan Saya gak mau masukin Kedalam My favorite afternoon night Ya Ini apa nih Hey warm Hahaha P1 Oh ini jam-jamannya ya Enggak Kok P1 masuk ya P1 masuk Oh BBK gak ada CLBK gak ada Semuanya gak ada Cuma ada copet Ya Ini gak mungkin punya Saya masukin Favorite of tonight ya Cuma copet Disuruh copet Oke Asi Masih gak saya pilih Masih Oke Asi masih sexy loh Cuma naiknya udah lumayan ini ya Ini berapa persen Ini udah Gak takut turun sun Hahaha Oke Tunggu sebentar Oke Asi Saya masukin juga Asi Oke SMA 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 ini agak liar Saya gak mau Gak terlalu suka Tekim Kurang As 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 menarik nih As menarik Oh iya As trend tadi sudah ada ngomong juga ya Di Oke Cuma sedikit ya hari ini Tiga Empat Lima Terus di atas tadi ada apa ya Di atas tadi Basicnya Asi Cepin YKP Dikit hari ini Oh BRPT BRPT udah masuk belum Sudah Oke Nah saya lihat lagi Sebelum saya post Saya lihat lagi Nah yang biru-biru ini apa Rouse Elsip Wood Boga Hello Boga Boga Apaan ini Boga Sudah 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 Kayaknya udah semua Teens Oh iya Teens Kelewatan ya Uh Seksi Teens Cuma Teens udah Dikasih tau gak kemarin ya Ya udah dikasih tau deh Teens kemarin Belum ya Oke SMA Antam 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cuma 8 Ya Good luck guys Oke Selesaikan acaranya Kopi malam Seperti itulah Saya biasa ketik gini-gini Kalau Kalau kalian merasa Kopi malam ini Bermanfaat Please di invite Teman-teman lainnya Sehingga Kita akan meramaikan Trends Oke 100 orang loh yang join 319 orang Sehingga saya yang terakhir 2988 Ya Saya terakhir lihat Saya terakhir lihat Oke 2988 888 Member Nah Sehingga saya Kopi malam itu baru seminggu loh Sehingga saya Belum Baru nge-hot-nge-hotnya aja ini Nah Dalam seminggu itu terjadi peningkatan Jadi 3.319 orang 3.319 orang Artinya Lumayan Oke Lumayan menarik Mulai-mulai banyak Yang Tertarik Masuk ke Smart Radio Channel Ya Dan Saya harap ini bisa Lebih banyak lagi Ya Karena kalau saya lihat Di room-room sebelah Saya lihat Channelnya Lumayan rame Karena saya gak pernah ngurus Channelnya Saya kan jarang ngurus channel Biasanya Pacaran terus Gitu Sama cewek Nah Jadi saya lihat Loh kok Timpang gitu ya Kok saya punya channel Timpang dibandingi Grup-grup besar lainnya Kenapa timpang? Karena gak diurus Saya mau ngurus Gitu 10% dalam seninggu ya Oke Oke Jadi Sampai Tadi Saya udah Terus Dimana Ini sudah Momentum Bagus Oh Peta Dewa Saya lupa Kasi itu Peta Dewa Jadi selain Tools BBK ini Ada lagi Namanya Define Mahadewa Lines DML Jadi Kenapa saya Milih Ace Karena Ace ini Ini Naik Lebih tinggi ya Kemarin Saya pilih BRPT Nah Ini BRPT pun Ada potensi Naik ke area Sini Ke area Sini 2600 Tapi kalau di jebol 2600 kemana Ya bisa ke sini 2900an Jadi potensi Absentnya lumayan Tinggi Nah apa itu Peta Dewa Peta Dewa Itu adalah AFL yang terbaru Di room layanan BBK Jadi ini AFLnya bisa dilihat Di room layanan BBK Ini room layanan BBK nya Mana ya Halo Ini dia Nah Jadi kalian bisa Ngelihat Ini di room ini Ada 304 member Dia mereka bisa Nge-request langsung Saham-saham Dan melihat langsung Garis-garis Define Mahadewa Lines Ya Jadi ini Mereka-mereka Dilayani oleh Board BBK Dan Nah Kalau kayak Seperti ini nih Contohnya nih Kalau dia bisa Naik ke atas itu Cungguh bagus ya Jadi ini nih Contohnya Nah Dia kan Ngescan Dapat ini kan Nah kalau dia Ngelewati ini Mungkin 510 515 Ada kemungkinan Dia bisa jadi 560 ya Kalau dia Di 570 Bisa lari Ke 620 Ini loh Contohnya Define Mahadewa Lines Jadi Kalian bisa Nge-request Di room nya BBK Ini room nya BBK nih Orang-orang pada Nge-request ya Untung lah Bukan saya Ngelayani Bisa pingsan saya Biar si bot Nah Itu pun Mereka bisa Nge-request Dan bisa Melihat Hasil Bandarmologi nya Kalau dari request ini Kan cuma ngeliat Cat gak ada Bandarmologi nya Nah dia bisa Ngeliat langsung Bandarmologi nya Ya Jadi kalian bisa Ngeliat Status Bandarmologi nya Gimana Nah ini Antam status Bandarmologi nya Adalah Bandar Mulai ngumpulin Yang HK Oke Lumayan gila Nah ini Sebenernya Ngas tau bahwa Memang terjadi Akumulasi Nah kalau kalian Lihat tadi Memang Antam Akumulasi Mari kita Untuk memastikan Nah jadi Di room BBK ini Ada room board Namanya DML Define Mahadewa Line Kalian bisa Nge-request Chart Dan bisa ngeliat Status Bandarmologi Nah Benarkah Antam Akumulasi Sesuai dengan Itunya Dan ternyata Benar ya Nah ini Ada akumulasi Mana Lihatnya Ini Nah ya Ada akumulasi Sedikit menanjak Dan warna hijau Hijau Jadi ini masih Minor Akumulasi Tapi Sudah oke Jadi scanner tadi Bisa langsung Melihat ya Oke Jadi Itulah Mahadewa Line Ini Kemarin Di Gajah Tunggal Lumayan sekali Dapatnya ya Ini Berapa kali sampai target ya Ini ya Kalau dilihat Di sini Sampai target Di sini Sampai target Di sini Sampai target Sampai target semua ya Menarik kan Di sini juga Sampai target tuh Oh ini enggak Di sini enggak Dia habis sini Tapi sebenarnya Dari sini Sudah sampai target Ya Apalagi yang sering Sampai target Kalau gue lihat sih Doit Doit tuh Lumayan sampai target terus ya Ini Doit Nah Doit ini Berapa kali sampai target ya Wah Menarik kan Nah ini Ini contohnya Kalau lihat target Nah ini Ini ya Sampai target Ini sampai target Nah ini Kalau ini Biasanya saya udah Jipair di daerah sini ya Ternyata dikasih bonus Banyak masih sampai sini Nah ini contohnya lagi Di sini sudah disupport kuat Boleh masuk Dengan set lossnya Enggak usah terlalu besar Tapi dengan Lumayan Dapet dia punya Apa namanya Spread profitnya ya Karena garis magenta ini Yang paling kuat nih ya Jadi kalau garis magenta itu Paling kuat Nah ini Sudah berapa persen ini Habis ini 14 persen ya Kelihatan kan 14 persen Di sisi kanannya 14 persen Oke Nah Inilah Define Mahadewan Line Line-nya dari mana Koazun Line-nya memang Namanya Define Define itu Define itu Suatu yang Apa namanya Aduh Lupa bahasa Indonesia nya Define itu Ilahi Wah Apanya Remax nya ABC Dari berapa hari kok ABC itu dia ngeliat Dari ini loh Ngeliat dari Nah ini nih Ya Dia ngeliat dari Lengkungan ini Ya Kalau ini sudah kayak gini Mungkin D Tapi A Mulai B C A gitu ya Dia mulai naik Sesuai dengan lengkungan ini Sebenarnya Nah kalau gini Ini mungkin sudah mulai Turun Mungkin dia udah Turun ke B Habis itu ke C Ke D Bahkan hilang Tidak ada Mulasi Ngerti gak Jadi dia Bukan masalah hari Tapi masalah Dari akumulasi Tadi Contohnya Kalau kamu lihat tadi kan Yang agak bagus itu Apa INTP ya Nah Ini kan sudah jadi Pasti Ini sudah pasti A Ini sudah pasti A Jadi dari disini Mungkin dia D Ya Karena ada lengkungan sedikit disini Ada lengkungan sedikit Habis itu udah C Habis itu B Habis itu A Ini udah A Di airnya sini udah A nih Gitu Jadi kalian gak bisa melihat Dia hari-hari ya Tapi lebih ke Lengkungan Dan tentunya Kalau dia sudah kasih A Lengkungannya A itu minimal Sudah mulai Seksi ya Apa sih yang seksi tadi Apa lagi BPRO ya BPRO belum seksi nih Cepin Nah cepin Nah ini sudah pasti Ini A nih Cepin A Kenapa A Karena lengkungannya ini Sudah mulai ke atas Jadi kalau disini mungkin Masih D Ya Tiba-tiba C B Jadi Intinya Intinya Di ghost metric Incerlah yang A dan B ya Itu aja intinya Intinya Oke Sudah Ada pertanyaan Banyak yang ketiduran Hari masih pagi nih BBRI Ada yang minta Intipin BBRI BBRI Bagus tuh BBRI Jam-jamannya Udah mulai Cuman Secara TA ini ya Kalau secara TA ini kan Belum 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 ini Gitu Belum apa namanya Ah gila-gila Downtrend lah Masih kan Dia belum Belum Nge-break ini gitu Kalau kita lihat Define Mahatnya Valens gimana Oke Nah Ini ya BBRI Ada Ada Garis penting Magenta ini Di angka 3700 Ya Jadi Dia harus berada Di atas 3700 Baru Ada Chance-nya Membaik 3700 ya Ingat itu 3700 Ini loh Garis magenta ini Kuat sekali loh Belum tentu Dia bisa ngelewatin Kalau dia bisa ngelewatin 3700 ini Maka dia ada potensi Ke atas Ya Tapi kalau dia gak bisa Kepentok sini Turun lagi ke bawah Bisa Apalagi akumulasinya Masih Belum Serius Secara Akumulasinya serius Mungkin lah Dia bisa tembusin Garis magenta Jadi garis magenta ini Penting sekali ya Di define maha dewa lain Ini garis yang penting sekali Yang harus dilewatin oleh BBRI Setelah itu Ngeplong Ngelihat aja BBCA BBCA kan ngeplong tuh Ngeplong dia Apalagi? Seril Keras Keras ada buangan hari ini Emang salam setan ini Nah Hari ini seharian dia Sebanyak buangan Walaupun tipis-tipis ya Ini ada buangan Walaupun tipis-tipis Tapi harus hati-hati ya Ini ada buangan Sebanyak ini Walaupun tipis-tipis Dia punya harga Dia punya harga Masih di atas Gifline Kalau gak salah ya Nah Jadi dia kritis ya Jadi dia kritis ya Pasang lah Dan harga dan harga Dan harga masih di atas Dan harga masih di atas Gifline Masih oke Selama di atas Gifline masih oke Cuma karena ada mulai merah-merah Harus hati-hati ya Takutnya buangan lagi Dan harga gak kuat Menanjak Keren gak bisa dihitung ya Keren gak bisa pakai Akumulasi bandar Jadi harus pakai TA doang Jadi keren Saya gak mau Akumulasi Melihat bandarnya Tapi Secara TA doang ya Jadi keren ini Ada potensi Sampai ke area 690 ya Karena ada itu Nah Lewat itu Enteng sekali ke atas Cuma ini gak bisa lihat Bandarmologinya Karena bandarmologinya Susah dilihat Memang ada beberapa saham Yang tidak bisa dilihat ya Contohnya SMS LPKR Keren CASA Terus Apa lagi saya lupa Jadi ada beberapa saham Memang pakai TA murni saja Ya BGBR Oke Rimo juga gak bisa lihat ya Rimo BGBR Jadi kalau kalian lihat Rimo Di Matrix Itu belum di remove itu Kalau ada ya Ada gak tadi di Matrix Remove Ada gak ya Ada Ini belum di remove ini Ini oke nya oke Gak bener ini Kenapa Kenapa Karena Dia cuma TA doang Jadi TA 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 Kenapa saya gak pilih Rimo Ya jelas Karena itu TA doang Ya Rimo ini TA 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 Jadi TA doang gak ada badarmologinya ya Itulah si Rimo Jadi ada beberapa saham yang tidak bisa Mesti dipakai cuman pakai TA murni Ya Oke Tadi sampai dimana gue lupa jadi Sampai udah mau sudahan ini Bentar lagi kita sudahan Jadi Pastiin Kalian ada Jadi Apa ya Oke Ikay Ini yang Ikay ya Si Kristen nanya Ikay ya Ikay 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 mau udah naik tinggi banget Mau nanya apa lagi nih Oke Ikay pun Ya Ikay mah Liat aja Kalau dia turun di bawah Garis ini Udah mulai bahaya 5 5.60 ya Selama di atas 5.60 Masih aman lah Ikay ini ada Trend line nya Antli ya 5.60 Jadi di bawah 5.60 Apalagi di bawah garis kuning ini Udah bahaya sekali Tapi selama ini masih Selama dia masih di atas trend Dan Kayaknya ini juga belum patah ya Kayaknya belum patah Jadi Gak perlu terlalu pusing dulu Jadi dia ini Ikay sama Keramik ya Oke Dari ini memang kita lihat Ada perlemahannya Penurunan kekuatannya Dari sini ya Oke Dari sini ada kelihatan Penurunan kekuatan Nah ini juga Tapi Lagi-lagi Selama dia Tahan di atas Dari sini Cuekin aja dulu Apalagi kamu udah masuknya Dari sini ya Gak takut dong Cuman Lose 5% 7% Kecuali kalian masuknya Di sini Ini di sini Lu deg-degan Gak masuk di situ Kalau main pakai Peta Dewa ini Jelas-jelas Disuruh masuknya Di mana Ada yang mau tunjuk tangan Masuknya di sini Nge-break out Di garis Yang paling kuat Garis Magentanya jebol Masuknya di sini Oke Bukan di sini Oke Enggaknya ada Peta Dewa ya Jadi ketahuan Yang mana Mulai berangkatnya Yang mana Ininya Ketahuan Trump Koreksi sehat Mari kita lihat Wah Di atas rata-rata itu Koreksinya Ya pasang SL ketat ya Jadi pasang SL ketat Di bawah ini Di bawah 400 Hati-hati ya Berjaga-jaga Apalagi ada merah-merah Lihat Kalau dilihat nih Lihat tuh 1, 2, 3 Dia naikkan ke atas Artinya Tingkat distribusinya meningkat Karena tingkat distribusinya meningkat Harga juga agak Terkeok-keok Ya jadi harus hati-hati Oke 2 NSP Wuih Sambah Pindong Sambah Kri Oke Masih Minor Accumulation ya Kenapa saya bilang Minor Karena dia baru Naik dikit sekali Di sini Jadi ini termasuk oke ya Termasuk oke Cuman minor Accumulation Sama Ini gak liquid Saya gak suka Saham-saham gak liquid Ini gak liquid Cuman 2,4M Transasi value-nya Cuman kalau secara TA Oke TA oke Bandarmologi pun oke But minor ya Masih minor Masih minor Beda yang di sini Dilihat nih Ini cukup serius nih Di sini cukup serius Karena cukup serius Harga kan naik Karena cukup serius Tapi kalau ini Masih baru Satu yang gede Belum terlihat yang Kawan-kawan yang lainnya Ini boleh dikatakan Secara TA oke Tapi secara bandarmologi Harus dilihat lagi Perkembangannya Beberapa hari ke depan BBK dan PETA Dewa Dalam bentuk chat Dia dalam bentuk plugin Atau gimana Dalam bentuk AFL Oke Mau lihat AFL-nya Saya tunjukin Tara Lihat file-nya doang Bukan dalemannya Kacau Oke Ini kan ada tulisan Pemula Custom Nah ini Banyak sekali AFL-nya ya Oke Saya gedein dulu Jadi kelihatan Yang mana satu View Kok gini ya View-nya gak bisa View banyak kan ya View This Nah Kelihatan kan Nah ini PETA Dewa nih PT Dewi nih Ya PETA Dewa Yang akhirnya Diganti nama Jadi DML Yaitu Define Mahadewa Lines Mana DML Ada gak disini Belum gue bikin ya Oke Nah ini yang penting-penting Untuk dilihat Saya Punya AFL Yang penting-penting Bentar lagi Gue dirampok orang nih Oke Ada GTS GIF Ada copet-copetnya nih Dibantu user Sama ini juga GMT Tools Wah ini Hati-hati nih Kelihatan GMT Tools Oke Peta perang Peta perang Nah ini nih Peta perangnya Ini Bentuk AFL ya Terus Rotasi chart Rotasi chart Ada juga kan Rotasi ya Rotasi chart BBK CLBK Tuh disini Ya Terus ada BBK chart BBK offline Nah ini BBK offline Ini saya lagi bikin Tanpa Akum 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 Ini ya Akum Bandermologi ya Jadi dia gak pakai akum Pakai yang lain Tapi masih dalam Under project Belum belum jadi oke ada ada Cici nih apa itu Cici ada yang tahu teman-teman paling hafal itu kalian ini direkam ini direkam jaga dikit dong jangan terlalu vulgar ini dia define mahadewa linesnya ini adalah DML jadi isinya adalah AFL mana sih isinya oke ini isinya tuh ada supremasinya lagi mahadewa supremasi black mahadewa supremasi white jadi bisa dipakai di background putih ataupun di background hitam kalau ini ditambah liquid sebenarnya bisa di scan jadi mahadewa lain itu bisa di scan kalau gak pacar ya gue scan ya dia akan mencari yang mana terjadi spread lebar ya ada spread lebar mana sih file yang tadi banyak sekali bingung ini oke oke mana sih define mahadewa line ini dia supremasi black liquid oke cari cari di liquid mulai ngantuk oke sudah tanggalnya harinya semua udah oke kita explore jadi gambar tadi yang ada magenta line ada garis-garisnya dan sebagainya itu juga ada explorenya jadi explore ini menunjukkan ada jarak jarak diantara jarak minimal ada 5% jaraknya minimal harus ada 5% baru muncul di explore ini jadi kalau jaraknya gak sampai 5% gak muncul gitu jadi yang muncul adalah yang punya target lebih tinggi waduh FNPI apaan tuh tuh lihat ya kelihatan kan dia mencari jarak yang di atas 5% artinya supportnya di 2.10 R nya di 2.44 ngerti gak guys ngerti gak artinya dia bisa punya spread yang cukup lebar gitu ya cukup lebar itulah kerennya dan tentunya ini bisa didapatkan juga di room BBK ya di room BBK bisa explore contohnya saya kasih contoh langsung aja ya sekalian pamer ya sebelum saya explore di room BBK saya selalu minta izin permisi guys izin explore sebentar baru saya ketik apa sih xp xp dml bener ya xp dml nah ini menunjukkan define maha dewa lain seperti yang di rumah saya ini di PC saya ya dan dia nge scan dan hasilnya ntar bentar lagi muncul jadi ini scan nya di mana kok asum ya gak disini di server saya yang 24 jam jadi saya mengonek ini ke server yang 24 jam ya nah sabar dikit dia karena dml itu file nya banyak jadi dia harus pelan-pelan nah sudah itu setelah keluar kita juga bisa menge-explore ghost metric nah sudah keluar kan sudah keluar tinggal dibuka aja pakai excel nah sekarang saya ketik sekali lagi ya please hahaha oke yang ini saya mencari ghost matrix ya jadi ketiknya apa xp all xp all dia nge-scan sama purchase kayak ini tadi tadaa dia akan nge-scan sebanyak ini dan tinggal hitungan detik aja ntar dia muncul lagi seperti ini jadi bayangkan pada jam-jam seperti 2 3 sore 3.30 sore itu sangat-sangat kritis dan penting sangat-sangat kritis dan penting informasi-informasi ini karena kita pada jam-jam sore itulah si bandar lebih terlihat serius lebih terlihat serius gerakannya mau kemana mau buang atau mau nambah atau mau jorokin atau mau naikin ini sama purchase kan seperti yang tadi bentuknya text file ya jadi muncul muncul nah ini semua bisa didapatkan dimana di room bbk ya di room channel botnya ini nah ini ada tulisan vpa ini formal price analysis ya rajin-rajin anak bbk malam-malam kayak gini aja masih bikin pr oke roomnya disini ya ini tempat room bot ini roomnya diskusinya disini ya jadi kita ada room diskusi ada room request chat ya oke sekian ada lagi pertanyaan sebelum saya minumnya cucu mimi cucu hahaha oke teman-teman terimakasih telah hadir hari ini dalam acara FCC dengan copy coverage nya copy malam ya tapi kali ini copy malam nya berbeda dengan copy malam seperti biasa karena kalian bisa melihat saya menulis langsung di keyboard saya dan layar monitor komputer saya jadi seperti itulah kira-kira ritual copy malam yang saya lakukan jadi kalian bisa ngintip dari belakang gitu misalnya seperti kalian berdiri di belakang saya saya lagi ketik gitu ya kalian bisa melihat dan pesan saya jangan stop belajar ya belajarlah terus kejarlah ilmu ilmu saham ilmu apapun jangan give up keep learning dengan saya sendiri pun sekarang saya juga walaupun sudah banyak menguasai beberapa hal tapi saya tetap belajar ya pesan saya cuman itu dan semoga acara ini dan memberikan banyak pencerahan kepada teman-teman kita semua oke saya bubarkan ya 3 4 eh 3 4 sorry sorry udah ngantuk tadi 3 2 1 Astalah Vista